Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Gimana kabar teman-teman semuanya Semoga senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberi nikmat sehat Dan dimudahkan dalam segala urusan Hari ini kita berkesempatan Untuk Kembali lagi Ini kita akan Menikmati Pemandangan alam perdesaan Terutama Yang kita akan fokus Disini Kita akan membahas Jalan-jalan Motor-motor keliling dari Desa Kalimati Salah satu desa yang Termaju Yang ada di Kecamatan Guru Kabupaten Perjo Desa ini terletak 3,5 km Dari pusat kota Kecamatan Dari pusat ibu kota Kecamatan Pitur Kabupaten Perjo Dan terletak dari Ibu kota Kabupaten Perjo 21 Kilometer Desa ini sudah pernah kita Berapa ya? Dua kali mungkin Kita Jelajahi ya Kita jalan-jalan disini Tapi kita belum menyeluruh Berkeliling Desa Cuma baru sebagian Keunikan dari desa ini Yaitu Banyak Peternak sapi Dan juga punya Kelompok Itu ya Kelompok Peternak sapi Yang pertamanya Untuk penggemukan Tetapi karena Dirasa mungkin Hasilnya kurang Mungkin berubah Jadi Breeding alias Peranaan Jadi disini terlihat Sebelah tanggul sungai Penyak Ditanami Rumput-rumput Kolon Juno Atau Odrot Atau mungkin jenis Gajah Ataupun Pakcong Nah ini terlihat Banyak sekali Kita mengawali langkah Dari Kalimati Yang Sebelah Utara Berasal Berarti dari itu Loh Apa namanya Jadi Berbasan PP Dan Punjung Yedak Nah Kemudian Kita Melusur Ke arah Timur Nanti kita Ke arah Selatan Muter Muter Nanti Melewati Baldisa Melewati Masjid Dan sebagainya Nah Ini Terlihat Sebelah Kiri kita Merupakan Kelompok Peternak Sapi Yang Apa namanya Pakai Lestari Lestari Ada Pelangnya Ini Terdapat Banyak sekali Sapi Itu Wah Karena breeding Yang banyak Terutama Peranaan Peranaannya Sudah berapa Saya Belum pernah Tanya Tenggapan Mungkin Kalau kita Mungkin Mau tanya Itu Kemungkinan Ada Lima Puluhan Kemungkinan Nah Ini Adalah Jalan Pula Penghubung Antara Kalimati Yang Sebelah Utara Menuju Kalimati Yang Sebelah Selatan Bisa Melihat Ada Tokor Yang Tokor Lampu Listrik Yang Canggih Karena Berasal Dari Tenaga Surya Terlihat Tadi Ada Panel Sensornya Dari Kejauhan Terlihat Ini Kalimati Yang Sebelah Selatan Yang Merupakan Penamanya Ini Bula Ini Merupakan Penghubung Atau Batas Dua Silah Mungkin Kalimati Utara Dan Kalimati Selatan Ini Belum Lama Dibangun Seperti Seperti Gedung Gedung Yang Bisanya Untuk Seperti Pengendali Air Jalan Ini Kalau Lurus Nanti Tembus Menuju Ke Masjid Tetapi Kita Akan Belok Kekiri Dulu Supaya Muter Muter Disalah Depan Ini Ada Belok Kira Arah Kiri Nanti Kita Jalan Jalan Ini Menuju Terbisan Yang Sebelah Timur Di Desa Kalimati Ini Nanti Kita Akan Melihat Beberapa Ini Peternakan Sapi Yang Dimitri Oleh Pribadi Sebenarnya Mungkin Ini Beberapa Di Antaranya Sebelah Belakang Belakang Rumah Mungkin Ada Tetapi Karena Kita Tidak Terlihat Jalan Jadi Seperti Ini Jadi Seperti Belakang Rumah Sepertinya Ada Karena Dulu Kita Pernah Disini Apakah Nyari Sapi Apat Kurban Ternyata Letaknya Di Terbisan Pol Dari Belakang Rumah Nah Ini Saya Memperhatikan Disini Banyak Jalan Jalan Yang Menuju Langsung Ke Sawah Berarti Ini Jalan Ini Pol Untuk Untuk Sawah Berfungsi Untuk Ini Apa Segawan Memperlancar Distribusi Kedok Panen Untuk Menuju Ke Sawah Nanti Ke Rumah Masing Masing Oke Lanjut Kita Menuju Ke Arah Selatan Ini Lingkungan Dari Kelima Di Ke Timur Selatan Ini Nanti Lurus Ke Timur Ada Kandang Sapi Dulu Kita Pernah Menyari Kesitu Cari Sapi Yang Ada Tiga Satu Itu Yang Atau Itu Tuh Kelihatan Sapi Yang Induknya Itu PO Disuntik Dengan Limusin Menjadinya Putih Kalau Hitam Hitaman Seperti Apanya Belorok Tapi Tidak Ada Punuk Tidak Gitu Nah Ini Suasana Dari Kalimati Terbis Yang Sebelah Timur Sepertinya Nah Itu Kan Jalan-jalan Yang Banyak Buntu Mentok Sampai Sawah Nah Di Depan Nanti Ini Kita Akan Bertemu Dengan Lapangan Poli Yang Sebelah Utarnya Ada Sepertinya Makam Leluhurnya Itu Dibangun Seperti Pendopo Bagus Sekali Ini Wujud Dari Penghormatan Terhadap Leluhur Dari Desa Ini Yang Mungkin Leluhur Jikal Bakal Berdirinya Desa Kanimati Ini Berikutnya Kita Menuju Ke Arah Selatan Ke Arah Selatan Ini Terlihat Itu Ada Meskid Yang Dulu Sedang Dibangun Kurang Lebih Setahun Yang Lalu Ini Meskid Sangat Megah Luar Biasa Dengan Arsitektur Tukang Yang Mulai Mengharap Sangat Rapih Ini Keren Sekali Atas Tumus Tokoh Mesjid Dibuat Pakai Sepertinya Gips Itu Ya GRC Lagi Ini Luar Biasa Ya Membangun Mesjid Sebegitu Bagusnya Itu Habis Yang Banyak Kita Lanjut Menuju ke Arah Selatan Jalan Ini Juga Merupakan Penghubung Antara Desa Kalimati Dengan Desa Binangun Yang Terletak Di Kecamatan Butuh Jadi Desa Ini Merupakan Desa Paling Selatan Berbatasan Langsung Dengan Kecamatan Butuh Bapak Ya Seperti Ini Di Depan Ini Kita Akan Melihat Ini Ada Jalan Yang Arah Seratan Ini Sangat Bagus Sudah Dibangun Ini Sudah Agak Lama Sih Karena Kita Laut Sini Mungkin Kedepannya Sampai Ke Utara Sampai Kedepannya Dibangun Jilang Lebar Full Penuh Short Blok Seperti Ini Tidak Tangga Tangai Disisakan Lanjut Ini Di Depan Merupakan Perempatan Utama Dari Belok Ke Arah Kanan Nanti Ke Jalan Turuh Ke Lebuh Kita Belok Ke Arah Kekiri Nanti Sampai Ke Kulak Menghubung Antara Binangun Dengan Dal Rejo Dan Ini Rumah Yang Sebelah Kiri Ini Rumah Dari Bapak Kelik Dulu Pernah Sekolah Di Asak Masuk Tulur Dan Yang Jelas Saya Kenal Tapi Waktu Itu Saya Pernah Menanya Orang Orang Lupa Dengan Saya Tapi Yang Gak Bapak Pung Namanya Orang Lupa Lanjut Ini Kalau Lurus Ke Asana Pol Sampai Desa Ini Jalannya Masih Luar Bagus Tapi Nanti Kalau Sampai Wilayah Binangun Sudah Berupa Tanah Jadi Hati Jangan Dikira Sana Itu Autor Tahu Musim Hujan Naik Motor Hati 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 Lah Nanti Ke Pleset Ke Pelarah Oke Kita Menuju Ke Arah Jelatan Kemarin Saya Disini Melihat Ada Bapak Bapak Sedang Naik Motor Ngacar Buantar Terus Terjatuh Karena Ini Agak Lijin Jadi Harus Hati Hati Ini Jalan Tapi Itu Apa Namanya Cor Blok Agak Dikit Terusak Jadi Banyak Lumut Selanjut Nanti Ini Mentong Hidol Ini Ke Arah Selatan Kalau Kekiri Nanti Menuju Ke Arah Bindangun Berupa KSD Kita Ke Arah Kanan Terlihat Ke Arah KSD Bindangun Sudah Hampir Batas Tadi Kita Menuju Ke Arah Barat Menuju Ke Jalan Utamanya Lagi Nanti Kita Akan Melewati Rumah Dari Ibu Mimi Ini Rumah Nungcat Hijau Keren Ini Ada Ibu Ibu Serser Menyapu Kemudian Kita Belok Ke Arah Kiri Mencoba Tadi Mau 12 Tapi Mencoba Ke Akhir Sampai Mana Kalau Lur Tunggu Sampai Bindangun Tapi Belok Ke Arah Ke Kanan Jangan Utama Dusa Yang Kiri Terlihat Itu Ada Apa Nama Pintu Gerbang Masuk Ke Desa Bindangun Sebagai Batas Desa Dan Batas Kecamata Nah Ini Banyak Fon Kalau Sebenarnya Saya Mau Belok Kiri Tapi Nanti Kalau Enggak Lewat Beli Desa Kan Sepertinya Gimana Jadi Kita Akan Lewat Beli Desa Dulu Ini Merupakan Balik Desa Kalimat Jalan Yang Tadi Tembus Terus Ini Juga Tembus Jalan Alternatif Yang Lainnya Tapi Saya Menuskan Balik Lagi Nanti Belok Ke Arah Barat Depan Ini Kita Belok Ke Arah Barat Disini Memukiman Belum Banyak Yang Agak Sepi Cuma Ada Sedikit Seperti Rumah Kosong Setelah Setelah Tabelok Arah Kanan dan disini ada rumah yang ditulis si lahir jalan tukang listrik terlihat sudah ada surat izin pemasangan salah selistrik jalan ini nanti untuk bus menuju jalan kalimatnya menuju jalan itu itu roh kelebu dan ini dari informasi yang terdapatkan merupakan rumah dari ibu sekretaris desa yang suaminya itu kalau tidak salah atau kumpara langsung namanya Pak Widiantor gitu lah kemudian nanti kita akan belok ke arah ke kiri disini nanti banyak terdapat terlekan-terlekan sapi serobah kosong ini kelarung perbelanjaan sayur dan sebagainya terakhir itu itu ada peternakan sapi di kandang sapi kemudian lanjut terus di nah ini rumah ini ya ini ada sapi yang berukuran menurut orang yang kita kesini cari sapi sampai 700 kg simental malburu kemudian sebelahnya lagi juga ada kandang sapi dulu tukang suntik ibu ya tapi informasinya beliau udah meninggal ya itu kelihatannya dari jauh juga ada kandang sapi terutama PO ya anak-anak sepuluhan banyak yaitu masjid baik teman-teman kiranya dari kita yang bisa kita sampaikan untuk hari ini cukup sekian semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan ke teman-teman semuanya dan juga buku yang asli sini yang akan merindu akan kampung halaman sedikit terwakili dengan tayangnya video ini banyak utur kata yang kurang benar kita mau dibanggakan sekian terima kasih wabillahi wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabutaku ciao arefai darshi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya oke di ya itu untuk terpis itu ada kanan sapi juga kita mbina gitu ya sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati